Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Jess GE8 dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi ini kita bikin project Jess facelift setengah kenapa setengah? bisa dilihat dari bumper depannya jadi si owner bilang lampu itu gak mau diganti karena dia suka banget lampu yang ini daripada lampu yang facelift yang udah kepotong gitu jadi akhirnya kita berpikir keras tapi disuka bumpernya alias si bagian bawah bumper yang facelift ya jadi akhirnya kita putuskan buat menggabungkan atasnya masih bumper lama, bawahnya bumper baru jadi rada-rada sekong jadi gue kenapa gak pakein bumper lama semua eh bumper yang baru semua karena ini di grill ketemu sama lampu yang lama tuh gak bakal bagus gue udah cobain, jadi jadi akhirnya gimana pun caranya biar aman semua yang ketemu di tempat lama, tetep yang lama yang baru itu menjadi satu bagian baru jadi ini kayak body kit ya gitu dan ini aslinya yang silver gue cat hitam aja biar lebih clean gitu, jadi grillnya keliatan lebih gede karena grill jazz RS yang revestive tuh bagi gue kecil keliatan kecil karena ininya di silverin dibikin 2 tone gitu kalau ini disatuin jadi gede semua di hitamin semua maksud gue jadi keliatan gede dan ini kita spesial juga, ini fog lampnya udah baru ini pake baru, trimmingnya baru dan ini yang udah ada DRL ya kalau standarnya kan gak ada DRL disini ini kita cariin yang udah ada DRL jadi lebih keliatan muda gitu mobilnya ya dan ini untuk warna warna sendiri ini pake putih siralik jadi gak pake jazz putih mutiara nya jazz yang standar ya jadi kalau diliat nih ada semua-semua warna abunya mobilnya hit the bang tapi masih warna putih dan kalau terang pernah matahari sepulgala macem ini warnanya full putih banget jadi bener-bener fresh as fuck gitu mobilnya keren banget oke, terus buat kebelakang nih side skirt udah di cat nanti tinggal pasang kita lagi rakit-rakit kaca biar interior bisa langsung dibersihin karena ini hari Jumat mobilnya mau dibawa dan mobil sekarang masih gini untungnya udah ke cat semua ya keren juga kita udah cat terus ini spoiler tadinya gue bilang mau ganti mau dulu usdm tapi ternyata orangnya gak mau tetep mau pake mungen jadi dia pake mungen aja mungkin maksudnya terus lampu juga belum diganti juga yang belakang jadi ini bener-bener masih kayak orinya si di reverse lift gitu ya cuman nih lampu harusnya gue ganti reverse lift kalau gak ya hybrid itu keren banget warna full putih semua kalau gak memang fit dua warna tuh tone putih merah itu keren oke, terus kalau yang kalian nanya ini kenapa di boxy lagi bang? itulah di kita gitu jadi kalau gak rapet kita ulang sampe rapet gak puas kita ulang sampe puas gak kayak lu ke tempat pijet gitu puas gak puas yaudah bayar kalau kita aman ini belum puas dipuasin sama ini karena kemarin tadi kita belum rapet kita rapetin lagi karena ya basically ini mempernya memper copotan ya jadi kita sempurnakan lagi dan ini udah rapet banget ini trimming ini juga kita udah ada-adain lampu mata kucingnya juga udah ada penelpot pake yang standar dan ini garnish nih kalau gue sih pengennya di carbon terus ini si wipernya kita bikin wiperless alias ini kita copot wipernya kita ratain aja terus carbon kayak keren banget cuman balik lagi nih orangnya sebenernya masih pengennya original tapi ada plusnya gitu jadi ini setengah-setengah deh jadi kita ngikutin ke ownernya aja jadi ini pake pelak itu juga gak bakal diganti pelaknya tetep pake yang ini jadi nanti kita tetep ngikutin ke ownernya oke terus ini kalian lihat disini ini yang proses kita ngecat jadi ini semua trimming-triming kita lepas trimming disini jadi kita gak main masking di bagian sini ya jadi kita cat sampe dalem-dalem sini padahal gak bakal ada yang lihat lagi karena nanti ditutupin pake ini dan trimming ini juga kita cat kita cat baru hitam kayak standarnya lagi dipasang sini gitu jadi nanti kita tutupin guys tapi tutup kita cat bego ya tapi itu yang bikin sempurna jadi kayak originalnya lagi gitu terus nanti untuk interior nanti paling kita deep clean aja karena interior gak ada yang dirubah sama sekali jadi ini kalian bisa sebut apa ya sebenernya ya gue bingung nih oh ya ini juga tulang-tulangnya disini tulang yang dalam bumper itu udah di cat semua juga warna yang sesuaiin sama bodi gini dan pengkilatnya sama jadi lebih clean aja gitu oke jadi yang gue mau tanya adalah gimana menurut kalian putihnya di kamera gue gak tau keliatan apa enggak tapi ini tuh ada partikel-partikel siraliknya tuh siraliknya warna-warni dan dia putih banget kalau kena ke cahaya ya ini sorry banget gue tadi abis beresin avara ini nanti kita lepas dulu ini kenapa kapas ini belum dipasang karena nunggu pasang ini nih ini kita mau style dulu sama kita mau cat lagi karena ini ada bagian yang belum ke cat dan ini disini ada karat jadi nanti kita lepas kita cat makanya kita belum pasangkan mesin kita mau rapiin ini dulu nanti sekali ngecat sama yang member belakang nanti kita lepas kita cat lagi terus buat ini nanti mesin-mesin kita deep clean juga semua ini lagi kita cat lagi nanti si batang ini gitu kenapa? supaya kayak gini nih kayak di belakang ini udah ke cat semua nah jadinya semengkilat ini kalian bisa lihat ini juga nanti bakal ketup-kutup sama trimming nih ini kita tutupin trimming nah walaupun kita tutup trimming tetap kita cat semengkilat mungkin kayak original ya yang gue bilang kemaren city hatchback tuh rs ctrs aja daleman kampas ini tuh gak di cat masih poxy kalau kita ini sampai dalam-dalamnya kita cat jadi kita berusaha lebih memaksimalkan dari yang pabrikasi sekarang gitu jadi kalian gak perlu takut ngecat disini karena sampai daleman-daleman sini kita cat yang ini tadi udah jelek kita cat lagi kita rapihin semua baut-baut yang pernah kena cat kita bersihin semua nih jadi kayak baru ini juga ini bautnya belum dipasang ya nanti kita cat-catin lagi gitu terus sampai dalam-daleman sini ini juga udah clean banget dari sini nah ini kayak gini nih ini yang kita lagi perbaikin lagi ini kemaren kayak ada gak bagus gitu gak rapih langsung kita ulang nanti kita copot lagi semua kita cat lagi pasang lagi pokoknya sampai bagus banget dan ini semua padahal paketnya yang paket paling basic tapi kita tetap sesuaiin sama kinerja kita dan standardisasi kita karena ini bedanya kalau yang basic tuh daleman mesin banget kita gak cat terus daleman kayak dalam bawah karpet gitu-gitu kita gak cat jadi ini hitungannya cat siram doang tapi kalian bisa lihat sedetail itu juga gitu jadi bukan karena kalian ambil paket basic jadi kita kerjainnya salah-salah enggak juga kita kerjain juga semua sesuai sama SOP dan semua paket yang kalian dapet udah persetujuan di awal gitu dan enaknya lagi ini untungnya mobilnya warna putih gak ganti warna jadi yang gak belang-belang banget gitu daleman sininya tapi kalau mau emang bagus banget kalian full restorasi kayaknya si Corolla biru tuh sampai bolong semua mobilnya dicabut jadi kayak lego aja mobilnya gitu oke jadi buat yang kepo-kepo kalian boleh langsung cek aja ini di earth premium ini semua project earth premium restorasi dan ini kayaknya belum ada ya gue belum pernah lihat sih cuman kalo ampun emang ada ya udah kompak gitu jadi gimana menurut kalian jazz facelift setengah apa bahasa enaknya yang ngomongnya ya zen ki ku ki ku zen ku zen jazz ku zen karena ku ki zen ki nih pergambungan antara free facelift sama facelift gimana ini buat kalian dan ini sebenernya buat kalian yang budget build ini nge-press budget banget karena damper tuh gak terlalu mahal yang mahal tuh lampu grill ya sebenernya trimming ini mahal juga sih cuman kalo kalian udah ngebuang grill ngebuang lampu itu sama fender itu udah lumayan ngekikis banget biaya budget kalian gitu oke jadi ini salah satu show off kita project yang udah mau beres dan ini pertama kali sih gue bikin facelift tapi lampu lama gitu lucu juga ya kayak gak biasanya gitu liat gitu gimana deh kalian boleh komen di bawah terserah menurut kalian gimana tapi ini salah satu request dari owner juga gitu ya dan jangan lupa kita punya tujuh instagram linknya ada disini jangan lupa juga like comment dan subscribe dan earth industry langsung di cek itu ada hoodie baru earth grinding health keren banget kalian langsung liat aja oke jadi itu dia topik gini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys bye 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 Terima kasih telah menonton!